Pertandingan siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar jadwalnya sudah dirilis, dan akan diinformasikan di video ini. Timnas Indonesia tergabung di grup D pada Piala Asia 2023. Kali ini skuad Garuda berada satu grup bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Irak akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di laga pembuka grup D. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam. Sementara, Jepang akan menjadi lawan terakhir Timnas Indonesia di fase grup. Menyadari persaingan di fase grup yang tidak mudah, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengklaim bakal mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Sintayong pun menargetkan paling tidak Timnas Indonesia bisa melaju ke babak 16 besar. Persiapan Piala Asia di Qatar kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya, jadi harapan saya adalah kami akan berusaha sebaik mungkin untuk lolos ke babak 16 besar, kata Sintayong. Sintayong pun berharap Timnas Indonesia akan bertambah lengkap untuk ajang Piala Asia 2023. Kemudian beberapa pemain yang tidak dapat bergabung dengan skuad tim kami selama dua pertandingan ini mengalami cedera. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner semoga mereka juga akan bergabung dengan Timnas kami, ujar Sintayong. Sintayong optimistis Timnas Indonesia akan lebih baik pada Piala Asia 2023 nanti. Setelah melakukan sederet evaluasi, hal tersebut agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak dalam ajang Piala Asia 2023, baik. Jadwal pertandingan siaran langsung Timnas Indonesia versus Vietnam di fase grup D Piala Asia 2023 akan dihelat di Abdullah bin Khalifah Stadium Qatar, pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat Live di RCTI. Bagaimana menurut pendapatmu? Mampukah skuad Garuda mengalahkan Vietnam? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!